Komisi 3 DPRD Balikpapan melakukan inspeksi mendadak di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Sams Balikpapan. Inspeksi mendadak ini berhubungan dengan adanya tarif parkir baru yang telah dimulai sejak 3 April lalu di Bandara Internasional Sepinggan ini. Kedatangan Komisi 3 yang diterima langsung oleh General Manager Sams Pujiono dan berkaitan dengan retribusi tarif parkir baru dan pendapatan asli daerah Balikpapan atau PAD. Kedatangan Komisi 3 DPRD Balikpapan, Andi Arief Agung mengatakan sebelumnya banyak aduan dari masyarakat kota Balikpapan mengenai kenaikan tarif parkir bandara sebanyak 7 persen. Oleh karena itu, anggota DPRD Komisi 3 bertugas untuk melakukan sidah ke Bandara. Di sisi lain, kenaikan tarif parkir Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman ini diharapkan dapat menaikan pendapatan asli daerah Balikpapan yang di situasi seperti ini masih mengalami defisit. Ada dua hal yang pertama, ingin memberikan konstitusi kepada peningkatan daerah. Kedua, memang sudah selajarnya kalau Bandara kita ini tarif parkirnya harus dinaikan, kenapa? Sudah 5 tahun lebih mulai 2013. Dan untuk mengembalikan investasi yang kita berikan, karena pelayanan parkir ini kan selalu kita impor. General Manager Angkasa Pura 1 Puji Yono mengatakan sudah sewajarnya tarif parkir di Bandara Sepinggan ini dinaikan, karena sudah sesuai dengan apa yang diberikan bandara seperti kenyamanan, pelayanan, dan fasilitas nomor 1. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan.